selamat datang di channel dapur lita di video kali ini aku mau bikin bolu cukade ini cara buatnya mudah banget simple dan bahannya ekonomis rasanya enak super lembut dan empuk banget nah buat teman-teman yang sudah pada penasaran jangan kemana-mana tonton terus videonya sampai selesai nah disini aku sudah siapkan 5 butir telur kemudian tambahkan 180 gram gula pasir tambahkan 1 sendok TSP bisa diganti dengan ovalet atau TBM selanjutnya ini akan aku mixer dari kecepatan paling rendah ke kecepatan paling tinggi untuk waktunya kurang lebih selama 10 menit mixer sampai adonannya putih mengembang kental dan berjejak nah ini sudah cukup ya kemudian kita matikan dulu mixernya tambahkan 200 gram tepung terigu sebelumnya sudah aku ayak dulu ya kemudian tambahkan juga 20 gram susu bubuk tambahkan setengah sendok teh vanili tambahkan juga setengah sendok teh baking powder lanjut ini kita mixer dengan speed paling rendah aja asal tercampur rata ya oke ini sudah cukup matikan mixernya kemudian disini aku tambahkan 150 gram margarin 150 gram margarin yang sebelumnya sudah dicairkan lanjut ini mixer kembali dengan speed paling rendah asal tercampur rata oke ini sudah cukup ya matikan mixernya selanjutnya disini akan aku rapikan menggunakan spatula untuk memastikan margarinnya benar-benar tercampur rata ya oke setelah itu disini mau aku tambahkan 80 gram sukade ini aku masukkan sebagian dan untuk sisanya nanti mau aku pakai taburan di bagian atasnya ya nah ini aku aduk dulu sampai tercampur rata ya oke setelah tercampur rata disini aku sudah siapkan loyang ukuran 22 cm dan sebelumnya sudah aku oles margarin dan dikasih dengan tepung sedikit ya kita tuang semua adonannya ke dalam loyang selanjutnya ini aku kasih taburan sukade di atasnya seperti ini ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku jangan lupa dukung terus channel aku ya dengan cara share, like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih nah ini sudah selesai siap untuk kita panggang ya sebelumnya aku sudah panaskan oven selama kurang lebih 10 menit nah ini aku masukkan loyang berisi adonan kemudian ini akan aku panggang di suhu 170 derajat dengan api atas bawah selama 45 sampai 50 menit nah ini setelah 50 menit ini sudah matang ya kita angkat dan ini akan aku keluarkan dari loyang untuk hasilnya seperti ini ya dan sekarang mau aku potong dulu nah sekarang mau aku ambil satu kelihatan seratnya lembut empuk ini matangnya merata oke sekarang mau aku coba makan ya bismillahirrohmanirrohim hmm bolunya enak banget super lembut empuk dan gak bikin serat pokoknya ini enak bahan-bahannya juga ekonomis cara buatnya juga mudah teman-teman bisa coba di rumah ya oke sekian dulu videoku kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati